Hai benarkah fenomena pocong kundulingnya ada simaulasannya pocong konon adalah roh manusia yang terperangkap dalam kain kafan tubuhnya diikat dengan kain tersebut membentuk bentuk mirip mayat yang dibalut kain kafan cerita tentang pocong telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia terutama di Jawa dan Sumatera asal usul cerita ini sulit dilacak namun banyak yang berpendapat bahwa pocong mungkin terkait dengan kepercayaan lokal dan tradisi budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pocong sering dianggap sebagai makhluk gaing atau hantu orang percaya bahwa mereka adalah arwah orang yang belum menemukan ketenangan setelah meninggal dunia mitos ini dipercayai bisa membuat orang was-was terutama pada waktu malam cerita pocong yang terpukul skain kafan dengan wajah yang dibiarkan terbuka telah menjadi ikonik dalam representasi budaya populer Indonesia terutama dalam genre horor sehingga Terima kasih telah menonton!